Pertama, cowok yang punya dunia sendiri. Ini artinya cowok yang lebih mengutamakan perkembangan diri, karier, tujuan hidup, atau hobi mereka dibandingkan cewek, gak menomorsatukan cewek. Ketika cewek ngeliat pria yang berdedikasi, yang konsisten mengejar mimpi, mereka akan meleleh bro. Apalagi kalau kamu punya karya dan prestasi. Ketika kamu gak bisa bareng sama dia karena asyik ngelakuin sesuatu, ini bikin dia makin kangen, makin mikirin kamu. Kedua, cowok yang punya pendirian. Kalau kamu terlalu gampang dikontrol dan terlalu nurut sama cewek, bisa-bisa dia malah gak tertarik bro. Tapi, kalau kamu punya pendirian, punya prinsip sendiri, dan berani membantah atau mengingatkan cewek kamu saat dia salah, ini bikin cewek hormat dan kagum sama kamu bro. Dia akan berpikir kalau kamu bukan cowok sembarangan. Ketiga, cowok yang bisa ngungkapin apa yang dia mau. Gak banyak basa-basi, gak muter-muter. Kebanyakan cowok sekarang, kalau mau ngomong ke cewek, takut salah ngomong. Dan akhirnya gak berani menyampaikan isi pikirannya dengan jujur. Ini bisa bikin cewek bingung dan males sama kamu bro. Kalau kamu lebih asertif, lebih dominan, dan lebih to the point, cewek bakal ngelihat kamu sebagai pemimpin yang bisa diandalkan. Perlu diketahui, sikap asertif, ini adalah keterampilan berkomunikasi dalam menyampaikan pesan dengan sikap yang tegas dan lugas. Salam High Value Man